Nah sekarang kita pindah ya teman-teman, disini ada bunga yang sudah mulai mengering Ini seharusnya saya pangkas sebelum mengering teman-teman, jadi bisa diperbanyak Karena memang saya kejar-kejaran dengan waktu jadwal bekerja Jadi agak sulit menemukan waktu ya kadang-kadang teman-teman Tapi gak apa-apa saya masih punya waktu buat menanam Nah ini saya mau pangkas di bagian sini Jadi biar nanti tanaman bunganya ini tidak merambat ya mengeringnya Kadang-kadang kalau mengering di bagian lain itu bisa merambat busuknya teman-teman Nah ini bunganya, saya lupa jenis bunga apa ini Nah saya beli bunga ini sekitar 30 atau 35 ribu ya teman-teman Tidak secara online teman-teman Jadi waktu itu memang saya baru pulang dari luar kota ya Nah saya lihat ada bunga ini cantik sekali jadi saya beli Nah disini saya mau ambil Nah ya seperti ini ya teman-teman Ini kan belum terlalu mengering atau busuk Mau saya coba menanam kembali di bagian sini Ini akarnya sudah mulai penuh Nah bisa lihat ya teman-teman Ini dibersihkan dulu Mudah-mudahan bisa tumbuh ya Nanti bisa dipindahkan ke pot lain Seperti ini Ini rajin banget untuk berbunga loh teman-teman Jadi tiap hari saya tidak pernah lihat kalau tanaman ini sepi dari bunganya Ini tinggal ditancapkan seperti ini Kebetulan saya tadi sudah sirap tanaman ini ya Nah ini dia Cantik sekali kan Di bagian sebelah sini juga akan saya pangkas Jadi kalau teman-teman punya gunting tanaman ya Seperti ini Ini sudah agak mulai mengarat Tapi masih cukup tajam Oke ini saya sudah bersihkan ya teman-teman Mungkin saya akan bersihkan sedikit disini Ini sayang banget Sebenarnya ada calon dari bakal bunga Ini ya Ini mau saya langsung tancapkan aja disini Di dekat saudaranya Sebelum mati Jadi saya harus sudah antisipasi untuk Memperbanyak dari bunga ini Karena bunga ini cantik sekali Dia sering berkembang Rajin sekali Lihat bunganya tuh teman-teman Di setiap ruasnya itu tumbuh bunga Ini bunga semua belum berkembang ini teman-teman ya Nanti Mungkin puasa di hari keempat ya Ini akan berkembang teman-teman Nah sayang banget ya Kadang-kadang kalau kita lihat tanaman itu Sudah merimbun Tapi kalau kita tidak punya waktu itu nantinya Bisa mati kalau tidak dirawat dengan baik ya Padahal bisa diperbanyak Sebelum memang Waktunya layu Nah seperti ini Ini saya mau pangkas di bagian sini Ini juga Sayang sekali kalau misalkan nanti sampai akhirnya mati Karena bunga ini cantik sekali Ya saya senang sekali dengan bunga Pokoknya jenis tanaman apapun saya Suka sekali ya teman-teman Saya senang sekali Apalagi kalau tanamannya bisa dikonsumsi Tanaman hias pun saya juga suka Tapi kadang-kadang kita lihat sekarang Tanaman hias itu harganya cukup mahal ya teman-teman Kalau tanamannya memang cukup murah Cantik ya teman-teman Dan perawatannya juga tidak cukup sulit ya Itu menyenangkan sekali ya Kalau kita punya di rumah Ups Nah seperti ini ya Ini bisa kita tanam Ini bunganya sudah agak lama Ini kan masih cukup segar Saya biarkan saja Ini saya mau taruh disini Tinggal ditancapkan saja Saya sudah siram Tadi ya sebelum saya bersihkan teman-teman Jadi saya memang Sering sekali siram tanaman Karena memang cuacanya juga Sudah hujan ya teman-teman Jadi kadang-kadang malam hujan Jadi paginya itu saya Tidak usah siram lagi Tidak perlu siram Lihat ini bunganya ribun Dan daunnya cuma segini teman-teman Saya mau pangkas dulu Seperti ini Nanti kalau sudah agak ribun Saya akan pindah lagi Kembali ke pot lain Oke seperti ini Cukup Nah Oke cukup seperti ini Nah masih di balkon saya teman-teman Disini teman-teman bisa lihat Ada tanaman terong Kita akan bersihkan sedikit Dari daun-daun yang mulai Terkena hama ya Yang sudah tidak sehat Saya masih gunakan gunting Tanaman ya teman-teman Karena saya juga tidak tahu Gunting saya dimana Yang biasanya saya gunakan Ini ada rumput ya Saya rajin sekali untuk ambil Ini ada hama ya Nah kita bisa lihat disini Daun-daun yang memang kiranya terkena hama Disini juga ada semut ya teman-teman Nah Yang menguning seperti ini Nah bisa dilihat bagian bawahnya Uh semutnya banyak sekali Tapi Rajin sekali ini untuk berbuah teman-teman Terong ungu saya ini Nah bisa dilihat ya teman-teman Ada bakal buahnya Ini tarong ungu Sebelah sini juga Sedentar Nah ini dia Bunganya ya teman-teman Bisa dilihat Bisa dilihat Ada daun bawang Ini saya tanam dari benih ya teman-teman Bukan dari daun bawang Yang bawahnya itu Saya tanam kembali Tidak ya Jadi ini benar-benar organik Sehat Dan ini Untuk pecah kecambahnya cukup lama ya teman-teman Kurang lebih mungkin Tiga minggu ya Saya lupa Pokoknya lama sekali Tidak Tidak seperti pecah kecambah pada tanaman Pada umumnya ya teman-teman Nah disini Saya akan geser sedikit ya Kameranya teman-teman Nah Disini teman-teman bisa lihat ya Oke Lihat Disini ada buahnya Ini ada terong Yang bulat ya Kalau yang tadi adalah terong ungu Kalau yang ini adalah terong bulat Bisa dilihat daunnya Hampir tidak ada daun yang memang sehat Ini mau saya ambil bagian yang terkena hama Jadi tanaman-tanaman saya ini Saya rajin sekali kasih nutrisi Jadi mereka bisa berbunga atau berbuah dengan cukup baik Walaupun memang daunnya kadang terserang hama teman-teman Nah ini saya bersihkan Nanti bisa tumbuh lagi Karena Sedang musim penghujan ya Jadi Bisa tumbuh daunnya dengan cepat Kalau musim penghujan biasanya seperti itu Nah disini juga ada rosemary Rosemary ini kalau saya Bikin ayam Panggang ya Roasted chicken Saya suka pakai ini Pakai lemon ya Jadi saya suka sekali bikin Ayam panggang Dengan rosemary dan juga jeruk lemon Rosemary ini selain bisa untuk Mengusir nyamuk ya Karena baunya Ini wangi sekali teman-teman Untuk diperbanyak agak cukup susah ya Saya belum bisa memperbanyaknya Tapi nanti kalau berhasil saya akan posting bagaimana cara Memperbanyak dari daun rosemary ini Wah enak sekali baunya teman-teman Selamat menikmati Terima kasih.